Hai assalamualaikum Hai balik lagi di konten kedua gua kali ini gua mau nge-review ini yang ada di depan Samsung Note 7 terus berevolusi jadi Samsung Note FE nah kalian penasaran kan kenapa bisa berevolusi langsung aja deh gue ceritain dan gue review sedikitlah Oke dari pertama tuh buat ukurannya ini lumayan panjang ya dari ukurannya persisnya sih gue nggak tahu berapa mungkin nanti ada nih di editan video ini nih di samping nih terus kamera depannya ini dia dua megapiksel sama ligama megapiksel udah lumayan sih tuh kamera belakangnya Hai 12 megapiksel resolusi video udah 4k udah lumayan bagus jadi lu kalau mau ngerekam-rekam mau apa enak tapi ya itu maka memori nya juga gede jadi siapin memori eksternalnya yang gede juga kapasitasnya Hai terus juga buat kacanya ini udah Gorilla Glass 5 udah HD itu lumayan lah buat main PUBG main FF matelibas habis mobile Legends juga udah lumayan ini mantep banget dan HP ini itu keluaran tahun 2016 rilis bulan Agustus kalau nggak salah ya bulan Agustus sempet ada kasus tadinya kan ini HP kapasitas baterainya itu 3500 mAh dan ada kejadian meledak lalu Samsung ngambil produk ini lagi ditarik atau gimana entah terus ngeluarin FE lah diganti namanya jadi Samsung FE kapasitas baterainya dikurangi 300 jadi 3200 ya ini deh jadinya ini yang 3200 bukan yang Note 7 berarti ini jatuhnya yang Note FE ini tuh HP temen gua ceritanya dia mau minta reviewin yaudahlah Oke jadi ini buat konten juga di buat referensi kalian juga lumayan referensi HP ini udah ada sensor mata ya jadi kalau mau buka HP bisa lewat sensor mata cuman gua nggak bisa tuh sensor matanya gua ah nggak kelihatan nggak bisa kebuka bukan HP gua soalnya bro ya apa temen gua lumayan buat main game RAM nya ini 4GB sih udah lumayan sebenernya kata gua mah CPU nya juga prosesornya udah Xenos ini udah mantep tapi nggak tahu deh gua penasaran masih penasaran sih sama HP yang speknya lumayan kayak gini apa bisa buat emulator PS2 soalnya gua kalau main di HP pakai emulator PS2 itu ngelak ngelak banget sumpah main game game PS2 di HP itu ngelak tapi gua nggak tahu ini nih ini bisa atau enggak karena ini kapasitasnya udah lumayan ntar deh kapan-kapan gua review lah pakai HP ini nih kita main PS2 ya enggak elak atau enggak gitu nah ini temen gua beli sekitar tahun 2018 akhir harganya kata dia 4 juta tapi enggak tahu deh sekarang ya sekarang udah ada enggak udah enggak ada yang barunya second semua dia pun beli ini refurbis jadi refurbis itu jatuhnya karena ada kasus itu Hai kasus penedaknya HP no7 itu dia beli refurbis jadi udah enggak baru lagi jatuhnya udah enggak fresh launching lagi kayak gitulah pokoknya Hai di beli 4juta di online shop ya hitungannya baru cuman baru jadi ya kayak gitu deh refurbis harus tahu sendirilah bro ketarik terus pasarin lagi sama Samsung jadi kayak gini tapi ya masih lumayan sih Hai gua udah tahu ini nyata head nggak gua liatin hehehe had dah kebuka ini Hai kameranya mana ya Hai bentar Oh ini kamera tuh udah lumayan bagus bro Hai beninglah Hai pemandangan-pemandangan tuh iya kelihatan muka gua dah ya itu lumayan bagus sih sebenarnya Hai tapi for info ini udah enggak ada lagi yang barunya ya paling secondnya harganya 3000 yang itu tadi gue lihat di shopee sih 3jutaan ya mungkin kalau bisa nawar-nawar 2juta 500 atau 2juta 800 masih kena tapi dengan minus Hai dan disini layarnya cekung kayak S6 atau S7 nih tuh tuh jadi dia enggak lurus Hai tepat main game lumayan nah menurut kalian bagaimana kalian mau beli Note 7 atau FE ini buat main game second atau mau beli HP baru yang spek sekarang yaitu sih pilihan kalian ya cuman gua rasa sih dengan HP segini Note FE ini udah lumayan banget ya bagus kapasitasnya juga udah gede sih udah lumayan ya jadi Hai udah lumayan lah buat main HP main HP lagi main game Hai apa aja masuk kecuali game-game PS3 ya mungkin enggak bisa enggak ada juga mungkin emulatornya ya yang kepenasaran sih cuman itu emulator PS2 kan udah ada di HP tuh tapi di HP gua ini yang gue buat ngerekam itu nge-like enggak tahu nih di HP ini nih speknya lumayan kan tuh Samsung 64GB telepon seluruh blablabla 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 video udah 4k gini wah buat ngerekam-ngerekam meliburan segala macem yang buat hobi foto-foto udah lumayan ini ya dengan harga 3000 2800 dapat spek kayak gitu menurut kalian worth it atau enggak atau mendingan beli HP baru yang harga segitu yang nyerempet-nyerempet spek ini atau mungkin bahkan udah ada yang sama Oke itu pilihan kalian ya udah sekian dari video gua kali ini tentang Samsung Note 7 atau Note FE yang tadinya Note 7 jadi Note FE karena ada masalah ditarik lagi produknya oleh Samsung dikurangin lagi kapasitasnya biar enggak meledak ya itulah dengan spek RAM 4GB CPU Exynos Gorilla Glass 5 resolusi video 64k dengan harga second 3000 Oke sekian dari video review dari gua tentang HP Note TV ini nanti video review-review barang-barang yang lain dari gua wassalamualaikum bye